Pada tanam kali ini kita awali dari Blitar, pemirsa narapidana jebolan asimilasi di Blitar kembali berulah. Pelaku melakukan percobaan pemerkosaan terhadap seorang gadis yang ia kenal melalui Facebook. Tersangkapun kini harus kembali meringkuk di sel tahanan. Baru saja bebas dari tahanan melalui program asimilasi, LK Priya 20 tahun asal talun kecamatan Blitar ini kembali berulah. Kasus ini bermula dari perkenalannya dengan korban TRW asal Ponggok via media sosial Facebook. Dari perkenalan tersebut, tersangka dan korban bertemu di sawah. Dengan bujuk rayunya, pelaku mencoba memperkosa korban. Di hadapan polisi, pelaku mengakui aksinya berjalan mulus lantaran ia mengganti foto profil Facebook dengan foto seorang laki-laki tampan yang berhasil memikat korban. Tak hanya memperkosa, pelaku pun merampas ponsel milik gadis tersebut. Perlu diketahui rekan-rekan bahwa LK ini adalah tersangka yang di belakang. Sering sekali bermain Facebook, sehingga berkenalan dengan TRW. Perempuan, umur 20 tahun, tempat tinggalnya di Ponggok. Singkat cerita, mereka chatting, mereka asik. Komunikasi lewat media maya, ketemulah mereka di pematang sawah di daerah Talur. Sampai di sana, sepi orang. Ini LK ini berusaha untuk memperkosa TRW dan merebut handphone korban. Kini pelaku harus kembali. Kini kembali mendekat di balik jeruji besi dan terancam di jerat pasal 368 KUHP tentang perampasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.